Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya maruti awal saya memilih usaha yaitu sopan thales kukus khas pandan itu khas bogor yang beralamat di jalan angkam jalan nusantara j12 angkam cimagis depok kenapa saya memilih usaha sopan thales kukus ini karena sebenarnya awalnya saya melihat di seluruh jajanan-jajanan di bukota itu jarang ya ada pilihan makanan sehat tapi yang enak berawal dari saya waktu bekerja di perusahaan swasta waktu itu saya waktu itu korban PHK bayangkan ketika saya di PHK korban PHK karena covid usia anak-anaknya masih jadi ada produktif produktif artinya dia baru mau menjelang sekolah yang satu lagi mau ke PHK sehingga saya berpikir bahwa saya harus usaha usaha yang saya pikir usaha yang gak kenal japan gak kenal musim tetapi yang menyehatkan nah dari situ saya berpikir kenapa gak saya comotan segini kenyata saya ketemu sama temen saya yang kebetulan dia pernah mengetahui beberapa jenis thales saya terses apa itu saya terses terses ungu orang menyebutnya terses ketan yang mana itu awam orang sama sekali tidak tahu bahwa terses ketan itu atau terses ketan itu mulai dari kandung cuman ada kedala lagi kedalanya waktu itu saya tidak ada modal nah saya jujur aja saya tidak ada modal cuman memang support keluarga itu sangat penting ibu saya bilang kamu butuh modal berapa bukan butuh modal berapa berarti ibu saya punya uang bukan ibu saya itu memberikan support udah kamu kakek ini dulu kamu cari merobak kemudian second cepacu cepacu saya oke saya cari merobak bayangkan dalam waktu tiga hari saya dapat merobak saya dapat tempat yang memang aksesnya itu yang saya hidap-hidapkan gitu yaitu dilalui banyak orang dan dipilih jalan dengan biaya sewa yang terjangkau tentunya saya aku cuma dekat-dekat rumah dan ketemu lagi salah satu gerobak yang bekas bus track bus track kacanya kondisinya terus pokoknya udah ya seadanya lah saya dapat 500 600 saya mulai berjualan saya berjualan kembali lagi ke orang tua saya bersama ibu saya besok insya Allah tapi sekarang saya coba ngambil kalasnya dari teman saya yang dibilang banyak manfaatnya itu untuk di test di testing ke orang tua saya saya kira saya testing saya coba bunyi orang tua saya memang insya Allah saya memiliki orang tua yang luar biasa di saat kondisi anak yang memang kalau dibilang kalau dibilang kalau dibilang dia tetap mau coba si tim potongnya seperti ini coba langsung jadi bayangkan jadi langsung jadi enak rasanya nah disitu sih pengennya besoknya karena pikir panjang saya seadanya panci seadanya terus lompor seadanya saya coba nyalain saya coba bikin sesuai dengan apa yang dipelajari di rumah orang tua saya saya diseterokom dulu waktu pertama kali juga gak salah saya cek ini beberapa gak apa-apa marah terus sebuah arennya juga saya coba yang ya sekatanya lah gitu ternyata pada saat aku buka responnya itu masya Allah luar biasa pada saat saya buka itu omset saya sampai 400 ribu bayangkan baru buka itu ada pelanggan saat aku aja luar biasa wah ini apa saya perkenalkan talus ketat itu itu gak gampang gitu ada juga yang udah mudah karena luar biasa kebobor saya masuk ke sini terus berapa sih kita kubus talus yang di India iya sepuluh masuk buka tapi ini pilihnya bu kiranya kenapa jini stansnya sepuluh ini tuh manfaatnya sangat banyak saya ganggu kalau gak percaya di google di google di google di google di google manfaatnya banyak dia coba pester iya iya ada sih punya buku puasa sendiri tapi dibeli pertama yang small kecil yang original dari situ beberapa langkah ini satu lagi satu lagi kata ya gua di rumah saya kata ya kebetulan memang di rumah saya itu kuatnya saya ada penyakit kata ya wah kebetulan bu kalau gitu jangan pakai gula arena dulu saya bilang gitu segera sih gula arena sih gak masalah ya karena saya pakai gula gula arena itu yang buku yang organik gitu karena kan memang waktu saya itu mencari makanan yang memang sehat gitu kan yang bisa dikonsumsi oleh yang tadi market saya itu yang sudah lansia gitu kan bisa dikonsumsi karena manisnya juga gak terlalu manis disitu luar semuanya luar biasa besoknya nah itu saya bener-bener gak terbayang gitu terus karena terus meningkat-meningkat waktu apalagi wicket 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 luar biasa saya buka jam setengah delapan untuk jam tiga omsetnya 700 ribu omsetnya 700 ribu omsetnya 700 ribu itu saya coba lagi eee hari minggunya naik lah 800 ribu memang hari-hari biasa ya setiap lah setiap di atas kos itu itu apapun luar biasa saya syukur-syukur banget dengan kondisi yang sekarang ini yang dibandingkan orang mencari persediaan susah ya kan banyak sekali eee bayangan bisnis yang jual-jualan yang sama tetapi saya mencari produk yang tidak banyak saingannya sehingga muncullah serban talas khas pokor yang menanggungnya khas sendiri kukus talas air diri nah alhamdulillah sekarang kalau berjalan 1 bulan setengah saya sudah pulang ke cambang lagi di daerah Pasar Pal Pasar Kal Cimanji sejabung dan alhamdulillah juga disitu resmen cukup baik pada saat saya open memang waktu itu saya memang ditaksakan karena saya mengejar puasa waktu itu jadi sebelum puasa kalau bisa sudah launching ini ya disitu sih pembukaan kuatnya 300 ribu untuk alhamdulillah karena memang siang saya habis di atas saya akan berdua buka dan itu tempuskan 300 ribu alhamdulillah selanjutnya hari keduanya naik menaik naiknya juga dan disini saya memikir wah ini nih sebenarnya jualan ide bisnisnya ini sangat apa ya sangat juga prospek ide penghubung sangat menjanjikan gini karena selain saingannya sangat sedikit memang tidak ada ya cuma halnya ke mana misalkan ke daerah jaman apa begitu kita menyajikannya dengan Thales kita tahu lah menganggapnya Thales maka makanan ngapung makanan yang biasa tapi ketika lu mencoba aja lalu itu lu akan ketagihan apalagi dengan saya sekarang mengambah dengan berbagai varian kaya topping keju susu misalkan keju coklat terus keju strawberry keju apalagi ya sekarang piramisu wah enak lagi jadi sekarang targetnya saya bukan cuma lansian tapi kebawahnya lagi gini gini semudah udah mulai mencoba mencikiti dia bisa merasakan selain enak ternyata juga kekibian disitulah saya berpikir bahwa insya Allah ini bisa dijadikan peluang usaha yang bagus banget dan untuk teman-teman yang memang disana silahkan kalau misalkan kalian misalkan ingin mencoba apa makanya khasnya kutu pentala saya ini bisa datang aja ke jalan Nusantara J11 di Kankiam seberang Indomaret ini saya kebetulan saya anggapnya ini base camp karena ini adalah cabang pertama saya yang memang insya Allah nanti akan ada lagi cabang-jalan berikutnya dan insya Allah cabang berikutnya juga saya rencananya cabangnya tiga itu di daerah NKM karena banyak customer-customer kayak ini berjauhan katanya saya juga mau cari disana dan untuk untuk ini juga bisa dipesan ya melalui aplikasi online seperti grab grab food go food ataupun shop food bisa ditulis keywordnya itu super thales atau kukus thales AIDIN nah itu bisa disitu dan untuk informasi ataupun kontak misalkan kalian juga ingin membuka usaha dengan usaha yang sama bisa hubungin saya nanti saya bisa supply thalesnya langsung ke kalian semua ya itu bisa menghubungi saya ke 0856 174 8418 whatsapp nah harapan saya ke depan itu ingin menanam pohon thales sendiri agar supaya bisa apa ya men-supply lebih banyak lagi berbagai cawan gitu memenuhi banyak apa namanya keinginan customer seperti banyak pasti kan bukan saya insyaallah kebetulan saya punya tanah juga di daerah jombol ini tuh akan saya memproduktifkan atau menanam thales itu semua gitu dan kedepannya saya tuh pengennya tuh bahwa saya ingin menguasai kota depok itu kukus talas insyaallah doain aja dan temen-temen juga yang kota depok pengen dikrencek silahkan saya siap bahwa ini harus itu yang kota depok kita kaklukan terima kasih terima kasih terima kasih